Sementara itu pemirsa, virus COVID-19 yang masih terus melanda kota Pramuli berdampak pada sektor usaha masyarakat yang ada saat ini. Sepinnya peminat burung berkicau membuat pedagang burung kicau di kota Pramuli terus merugi. Pedagang usaha kecil menengah di kota Pramuli mengaku terus merugi sejak bulan April hingga November 2020 dampak pandemi virus corona. Meski pemerintah telah berupaya menghidupkan kembali sektor perekonomian, namun dampak yang dirasakan pedagang belum terlalu banyak dirasakan. Salah satunya Nofri Irawan, usaha burung berkicau miliknya yang ada di Kelurahan Wono Sari, Kelurahan Pramuli utara kota Pramuli. Homeset yang didapat terus menurun hingga 50 persen. Bahkan dalam satu bulan tidak ada pelanggan yang membeli burung berkicaunya. Sejak mengguluti usaha burung berkicau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Baru tujuh bulan ini, para pedagang usaha kecil menengah mengalami kesulitan dalam memasarkan usahanya. Mereka hanya bisa berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat secepatnya menangani wabah virus corona yang tengah melanda, sehingga ekonomi dapat pulih seperti semula. Dari Pramuli, Beri Brimaai News melaporkan.